Turunin Nggak mau Turunin Turunin aku berat Tonton Ikatan Cinta Setiap hari pukul 19.45 WIB Hanya di NCPI Pelan-pelannya Reket nggak? Enggak, enggak, enggak Terlalu Kamu tuh Kalo punya rasa Kalo kamu cinta sama aku Jangan dipendem ya Nggak baik mas Harus dongkapin, ducapin Dilakuin Kamu ngerti kan? Ya Kamu bener Kamu 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 Dalam Kamu Ken Kamu Terima kasih. Terima kasih. Tapi bunga mawar bisa. Nggak semua pohon bisa hidup dalam kekeringan. Tapi kaktus bisa. Nggak semua orang bisa buat saya jatuh cinta. Tapi kamu bisa. Andin. He. Andin Ekarisma Putri. Jawab, Mas. Aku mau nanya perasaan kamu sama aku kayak apa. Sama nggak kayak aku rasain. Ngapain sih? Ngapain sih? He. Kamu senyum-senyum gitu jangan buat saya takut. Din. Din. Mas. Kenapa? Kenapa? Aduh, Aduh. 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 Sakit ya? Aduh. Aku kesan tahu lagi. Kenapa sih, Din? Aku kenapa? Kamu senyum sendiri terus megang perut saya lagi. Aduh. Aku nggak, emang aku senyum senyum ya? Nggak, ah. Aku coba, aku coba ngapain itu dia? Mbak Ira. Saya disuruh datang ke Jakarta. Saya disuruh kerja gantiin dia di sini. Mudah-mudahan aja dia betah di rumah, saya betah di Jakarta. Kamu siapa ya? Kok bisa ada di sini? Dari foto yang dikasih Mbak Ira, dia ini Mbak Elsa. Mbak Elsa yang numpang di sini, dan pergi sama Mbak Sienna pemilik rumah ini. Tapi, Mbak Sienna nggak pulang-pulang sampai sekarang. Kata Mbak Ira, kalau sampai Mbak Sienna nggak pulang-pulang juga, saya harus kasih tahu kakaknya. Untung saya sama Mbak Ira, emang kenal keluarganya Mbak Sienna. Ternyata, kakaknya ganteng banget. Ini saya nanya loh sama kamu, kenapa diem aja? Saya tuti Mbak Elsa. Saya sepupunya Mbak Ira. saya di rolling kerja di sini. Loh, Mbak Elsa kok balik lagi ke sini? Jadi kamu pembantu baru di sini? Bisa nggak sih kamu tuh agak sopan sama saya? Aduh, Mbak Elsa. Saya ini cuma casingnya aja yang baru. Keluarga saya itu semua kerja sama Mbak Sienna, juga kakaknya. Mbak Elsa, ngajak Mbak Sienna ke vila aja sampai sekarang nggak pulang-pulang? Saya tahu loh. Loh berarti Mbak Ira tahu dong Sienna ada di mana? Udah kasih tahu ke kamu kan? Soalnya dia nggak ada ngabarin ke saya. Aduh, enggak Mbak. Orang Mbak Sienna tuh nggak ada ngubungin ke saya atau ke Mbak Ira. Sampai sekarang ini nggak ada. Yakin? Serius, Mbak? Bener nggak ada yang kamu tutup-tutupin? Nggak. Mbak Elsa, pokoknya saya udah nggak bisa nahan lagi. Saya harus cepat-cepat telpon kakaknya Mbak Sienna kalau Mbak Sienna tuh udah nggak ada di sini. Sekarang gini deh, kalau kamu telpon kakaknya Sienna, emang Sienna bisa langsung ketemu? Hah? Jangan-jangan Mbak Elsa tahu di mana adanya Mbak Sienna. Kan terakhir pergi sama Mbak Elsa kan? Aduh. Tolong nih Mbak Tuti ya, dengerin saya ya. Kalau saya tahu, saya nggak mungkin nanya kamu ataupun Mbak Ira. Ini sekarang aja saya lagi cariin Sienna. Kamu tahu nggak? Saya nih ya, jadi diintrogasi sama polisi gara-gara Sienna. Tunggu dulu Mbak. Waktu itu Mbak Ira pernah bilang ke saya, kalau pernah ada cowok yang nganterin Mbak Sienna pulang ke rumah, pas Mbak Sienna lagi mabuk. Jangan-jangan Mbak Sienna sama cowok itu. Bisa aja kan Mbak? Bentar, bentar. Maksudnya Sienna ada yang nganterin ke rumah pas Sienna lagi mabuk. Terus cowoknya siapa? Kata Mbak Ira, tapi ya nggak tahu ya sebenarnya gimana Mbak. Cowok itu nganterin Mbak Sienna pas mabuk. Terus masuk kamar, terus keluar, tapi saya nggak tahu ya dia nginep sebentar atau nggak. Maksudnya Sienna itu selingkuh dari sal. Oh, kalau itu sih saya nggak tahu Mbak. Tapi setahu saya kalau keluarganya Mbak Sienna nggak ada tuh Mbak, selingkuh-selingkuhan gitu. Nggak ada. Mbak. Mbak. Oke, tapi saya boleh tahu nggak siapa nama cowok yang nganterin Sienna pas lagi mabuk. Niii... Niii... Nino! Itu namanya Mbak. Kalau nggak salah waktu itu Mbak Ira bilang Mbak Sienna itu manggil cowok itu... Iya, Nino! Alhamdulillah jahitan bekas luka Pak Al sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Tapi walaupun begitu Pak Al harus betul hati-hati ya. Jangan banyak gerak dulu, apalagi sampai tersenggol. Tadi saya sempat lihat, kalian berdua sambil bercanda itu sangat riskan sekali untuk bekas luka yang masih baru mengering, Pak. Iya, Pak. Nggak sengaja tadi. Ya kalau misalkan memang sudah membaik, berarti saya bisa pulang ya? Hmm. Maaf Allah kalau itu-itu belum. Karena kita harus mengevaluasi lebih lanjut lagi dan memeriksa lagi sampai kondisinya betul-betul pulih. Keluarga saya nunggu di rumah dong. Saya nggak mau mereka menunggu lebih lama lagi. Saya juga kangen sama anak-anak saya dong. Saya kangen sama sama saya juga. Ya, saya bisa paham alasan Pak Al. Saya cukup paham. Tapi bagaimanapun juga kondisi Pak Al masih belum begitu stabil. Tapi, kalau memang bersekeras seperti itu, bisa saja. Tapi dengan satu saran, Pak. Pak Al harus menandatangani surat pernyataan kalau kepulangannya itu atas keinginan sendiri. Karena pada prinsipnya rumah sakit tidak pernah mengizinkan pasien untuk pulang sebelum kondisinya betul-betul sehat dan stabil. Ya, itu untuk menjaga segala kemungkinan, Pak. Kalau saya nanya terjadi resiko, itu di luar tanggung jawab rumah sakit. yaudah, nanti aja ya, Mas. Bapak percaya sama saya. Saya back-back aja. Nah, kalau memang begitu, nanti sosial akan mempersiapkan surat-suratnya, Pak. Bukan, Pak. Ya, saya tinggal dulu, Pak. Ya. Ya, sudah kan. Saya back-back aja. Kenapa gitu mukanya? Marah? Enggak. Ya, aku senang kalau pulang. Kau bisa main sama anak-anak. Aku bisa ketemu sama anak-anak. Yaudah, gak usah gitu mukanya-mukanya. Dan kamu juga pasti ngurusin saya, kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.